Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, doa dimulai. Doa selesai, minggu lalu kita sudah belajar apa itu prinsip, lalu unsur-unsur, ragam karya seni rupa juga. Jadi hari ini kita mau belajar bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Sebelum masuk ke situ, saya mau bertanya dulu apa saja prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Miss. Sebutkan nama dan kelas. Nadia dari kelas Apisena, Miss. Nadia Apisena, oke. Jadi prinsip seni rupa itu ada enam, Miss. Yang pertama itu ada kesatuan, yang kedua ada jama, yang ketiga ada keseimbangan, penekanan, keselarasan, dan proporsi, Miss. Iya, jadi itulah prinsip dalam seni rupa. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur seni rupa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Miss. Sebutkan nama dan kelas, Nak. Fajar dari kelas Afisena, Miss. Iya, ayo. Unsur-unsur seni rupa yaitu satu titik. Iya. Kemudian garis. Iya. Kemudian bidang. Kemudian bentuk. Lalu? Lalu. Lalu. Lalu apa? Lalu gelap terang, Miss. Gelap terang. Dan tekstur. Tekstur. Dan warna. Iya, jadi itulah unsur-unsur dalam berkarya seni rupa. Nah, ketika saya berikut ya. Nampak selanjutnya, Nak? Sudah. 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 Nah, jadi kita pada pagi hari ini akan membahas bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami bahan dan alat dalam berkarya seni rupa. Dan yang kedua, memahami teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, perhatikan gambar-gambar pada layar ini. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasi lukisan-lukisan ini? Apakah lukisan ini termasuk ke dalam dua dimensi atau tiga dimensi? Iya, mukti salim. Dua dimensi, Mis. Iya, jadi ini adalah karya lukis. Termasuk ke dalam seni rupa dua dimensi. Nah, oke. Apa itu bahan, Nak? Apa itu, Bang? Hal-hal yang dibutuh, Mis. Hal-hal yang dibutuhkan. Ada yang lain? Apa itu bahan? Sesuatu yang menjadi dasar untuk membuat sesuatu, barang. Untuk membuat barang lebih. Nah, jadi bahan dalam berkarya seni rupa itu adalah material yang habis dipakai. Nah, yang habis dipakai. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa tersebut. Nah, inilah definisi dari bahan. Apa aja sih bahan dalam, apa aja bahan yang digunakan untuk berkarya seni rupa dua dimensi, Bu? Nah, perhatikan. Nah, yang pertama ada pensil. Nah, jadi pensil ini banyak macam. Ya kan? Ada kodenya enggak? Ada HB, ada ya? Ada 2B, ada 3B, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa, Bu? Itu apa pengaruhnya, Bu? Nah, jadi kode-kode itu berpengaruh sebagai untuk ketebalan dari pensil tersebut. Jadi, inilah pensil. Nah, yang kedua apa lagi, Bu? Yang kedua ada penghapus. Nah, ini alat yang digunakan. Eh, sorry. Ini bahan yang digunakan ya. Nah, berikutnya ada kanvas. Nah, jadi kanvas ini adalah tempat kita untuk melukisnya. Jadi, kanvas ini terbuat dari kain yang dicampur lem. Nah, dari kain tipis dicampur lem sampai kain tersebut menjadi tebal. Nah, jadi inilah kanvas. Nah, berikutnya apa lagi, Bu? Nah, berikutnya ada buku gambar atau kertas. Nah, pernah kan menggambar di atas buku gambar atau kertas? Pernah. Pernah. Nah, inilah salah satu bahannya. Nah, berikutnya ada cat. Nah, cat sendiri itu banyak jenisnya, nak. Ada cat minyak. Lalu, Nah, ada crayon. Nah, cat minyak ini biasanya, Oh, sorry. Cat minyak ini biasanya warnanya itu terlihat lebih terang. Nah, ada crayon. Nah, ini terbuat dari lidin. Lalu ada cat air. Lalu ada pensil warna. Nah, dari cat-cat ini mana yang sering kalian pakai, nak? Pensil warna. Pensil warna. Nah, jadi inilah cat-cat yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Nah, berikutnya alat. Apa itu alat? Bahan yang digunakan tetapi tidak habis dipakai, Nis. Ya, alat itu adalah peralatan yang digunakan untuk membantu dalam proses berkarya. Nah, jadi alat ini berguna untuk melancarkan kita melakukan proses dalam berkarya seni rupa. Nah, apa saja alat yang diperlukan, nak, untuk melakukan proses berkarya dalam seni rupa? Yuk, kita lihat yuk. Nah, yang pertama ada kuas. Nah, siapa yang pernah lihat kuas? Semua ya. Ada enggak yang belum pernah lihat? Tidak ada ya. Nah, jadi secara umum, kuas ini digunakan untuk menempelkan cat minyak atau akrilik maupun cat air pada permukaan kanvas. Nah, jadi kuas cat ini biasanya bertangkainya panjang. Nah, dengan ada bulu kuasnya yang bentuknya itu bervariasi. Nah, ada yang runcing, ada yang miring, ada yang seperti kipas, dan lain sebagainya. Jadi, kuas-kuas ini dengan macam-macam ini, ini memiliki fungsi dari masing-masing. Paham ya? Nah, berikutnya ada lagi namanya palet. Apa ini palet? Apa yang bisa menjelaskan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Apa? Untuk tempat cat? Nah, iya. Jadi, palet ini adalah tempat untuk menempelkan cat yang digunakan ketika melukis. Nah, selain itu palet ini juga berfungsi, nak, sebagai tempat untuk mencampur warna. Nah, jadi mencampur warna di palet ini. Nah, bu, kami nggak punya walet. Boleh nggak pakai plastik tapi yang bentuknya itu datar atau lempengan? Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi semua permukaan yang rata dan itu dapat dijadikan palet. Nah, asal ukurannya itu lebar dan bisa menampung kurang lebih dari 10 warna. Nah, terus, bu, saya nggak punya tempat plastik ataupun lainnya atau kaca pun saya nggak punya. Yang saya punya hanya triplek. Bisa nggak, bu, saya gunakan triplek ini jadi palet? Bisa, Miss. Bisa atau tidak? Bisa, Miss. Bisa? Nah, jawabannya tidak bisa, nak, menggunakan triplek. Kenapa? Nah, karena cat itu mudah terserap pori-pori yang ada di triplek. Nah, dan akhirnya mengeri. Nah, jadi pakai triplek nggak dibenarkan, ya, nak? Iya, Miss. Nah, ada pertanyaan? Pas, ya. Oke, berikutnya ada namanya pisau palet. Nah, ini pisau palet nih. Jadi, pisau palet ini apa gunanya? Nah, pisau palet ini untuk mengaduk cat atau campuran warna di atas palet sampai warna yang diinginkan itu tercapai. Untuk mengaduk cat ini, pisau palet. Ada yang pernah lihat? Ada, Miss? Ada, Miss? Ada, ya? Nah, seperti inilah gambarnya, ya, yang pisau palet, ya. Oke. Berikutnya ada penggaris. Nah, saya rasa kalian punya semua, ya, penggaris ini, ya. Nah, berikutnya ada wadah pencician kuas. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, Bu, boleh tidak pakai kaleng bekas, Bu? Boleh. Boleh juga, boleh nggak, Bu, pakai cangkir yang di rumah? Boleh. Nah, ini ya, untuk mencuci kuas. Kenapa, Bu, kuas ini harus dicuci? Nah, karena untuk jika kita melukis, lukisan kita, kalau kuas yang nggak bersih itu akan terlihat kusam. Kusam dan kotor. Maka kuas itu harus dicuci. Nah, kita akan bicara mengenai teknik karya seni rupa dua dimensi. Nah, apa aja itu teknik dalam berkarya seni rupa? Yuk, yang pertama ada linier. Nah, perhatikan ya gambar linier. Gambar yang lukisan yang menggunakan teknik linier. Nah, ada yang tahu nggak apa sih teknik linier itu? Mengarsir. Nah, jadi teknik linier ini adalah cara menggambar dengan menutup objek dengan gali. Nah, nanti ada lagi, nak, teknik arsir. Nah, jadi linier dan teknik arsir itu berbeda. Nah, berikutnya ada teknik apa lagi? Berikutnya ada teknik blok. Nah, apa nih teknik blok? Nah, dari contoh gambarnya, ayo siapa yang bisa jelaskan apa itu teknik blok? Oke, mis. Apa? Siapa namanya? Khadijah dari kelas algoritma, mis. Khadijah algoritma. Nah, apa itu teknik blok Khadijah? Teknik blok biasanya digunakan untuk membuat hasil gambaran kayak berupa siluet, mis. Berupa? Siluet. Siluet, iya. Nah, jadi teknik blok itu adalah menutup objek lukis dengan menggunakan satu waktu. Ya, berikutnya ada teknik apa lagi, Bu? Ada namanya teknik arsir. Nah, ini dia gambar teknik arsir. Jadi, teknik arsir ini adalah menutup objek lukis dengan polasan garis miring. Nah, berikutnya ada dusel. Apa itu teknik dusel, Nak? Ayo, apa itu teknik dusel? Menggambar dengan menentukan gelap terang objek. Iya, menggambar dengan menimbulkan gelap terang. Nah, jadi teknik dusel ini menggosok dengan menggunakan jari. Nah, seperti ini. Pernah nggak kalian menggunakan pensil itu? Kalian buat coretan atau goresan, lalu kalian gosok-gosok? Pernah? Pernah, Miss. Pernah, nah itulah teknik dusel. Nah, jadi sehingga bisa menimbulkan efek gelap terang. Oke, berikutnya ada teknik pointillis. Nah, jadi pointillis ini adalah teknik yang menghitamkan objek lukis dengan titik-titik. Nah, ini titik-titik. Ini pointillis berikutnya. Ada aquarel. Ini, sorry ya, nomornya salah. Nah, apa itu teknik aquarel? Teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang transparan atau titis. Iya, benar sekali. Adalah menggunakan cat air dengan sapuan yang titik. Nah, berikutnya ada teknik pelakat. Nah, jadi apa nih teknik pelakat? Kebalikan dari aquarel, Miss. Lebih tebal dia. Iya, lebih tebal. Dan dia juga menggunakan cat minyak. Oke, nah jadi inilah pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang menganalisis dari konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, karena pada pertemuan satu sampai hingga saat ini kita sudah membahas konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, minggu depan kita mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu itu ke dalam sebuah lukisan. Nah, kita analisis dulu lukisan yang ada. Nah, untuk itu ada pertanyaan, nak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Nah, saya mengingatkan ini sudah akhir bulan. Jangan lupa ya kerjakan psikologinya. Jangan terlambat, jangan sampai kosong nilainya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nis. Sama-sama.